Tetapi ini menunjukkan bahwa tujuan dan janji para pendiri tetap dalam satu fokus teman-teman Dan bahkan teman-teman kalau kita lihat ya untuk referensi si Babydose Coin ini Kurang lebih sekitar 192 kwadralion teman-teman yang udah dibakar oleh si Babydose Coin Ya bagi teman-teman semua yang telah mengikuti Mikey Entertainment Mikey Entertainment sedang mengadakan giveaway 3 jenis token Yaitu Siba Inu, Radio Caca, dan Babydose Coin Kepada 6 orang pemenang yang beruntung di spesial 20k subscriber Caranya gampang banget teman-teman yaitu kalian subscribe channel Mikey Entertainment Jangan lupa bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Mikey Entertainment Disana kita bisa mendiskusikan koin-koin atau token yang berpundamental yang bagus Let's do it Hai guys welcome to my big youtube channel kembali lagi bersama gue Mikey Entertainment Di kali ini kita akan ngebahas tentang Babydose Coin lagi teman-teman Dan bahkan kalau kita lihat saat ini si Babydose Coin berada di peringkat 201 di coin gecko Dan yang pastinya teman-teman di video kali ini kita akan update pembaruan dari si Babydose Coin Sejauh mana projectnya tersebut Dan kalau kita lihat saat ini teman-teman Babydose Coin minus 2% Dan harga di dalam dolarnya yaitu 0,081807 Jika kita mengingat teman-teman bahwa saat ini si Babydose Coin dalam keadaan Baris atau dalam keadaan penurunan Akan tetapi kita lihat ini juga pun dari efek Bitcoin Bahkan kalau kita lihat teman-teman bahwa di investing.com ini adalah artikel berajil Dan kurang lebih sekitar 10 jam yang lalu teman-teman Mengatakan bahwa si Babydose Coin Telah mempunyai supply totalnya yaitu 45% dari total dia yaitu 420 kwadralion Lebih dari 45% dari total pasokan Babydose Coin telah terbakar ya teman-teman Cuma pada bulan Juni 2021 Babydose Coin adalah salah satu komunitas yang paling cepat berkembang dalam hal memkripto karansi Dan juga kalau kita lihat bahwa ini adalah peringatan ke 11 bulannya si Babydose Coin Yang dimana dia juga telah membern yaitu kurang lebih sekitar 4 kwadral union Dan artinya adalah ini sangat luar biasa banget untuk Babydose Coin Yang dimana nanti total supply dia akan berkurang semua ya teman-teman Dan bahkan kita lihat bahwa Babydose Coin Dia terkenal dikarenakan Elon Musk yang men-tweetnya pada 1 Juli 2021 Yaitu dengan Babydose dududududu Dan benar saja dalam tweet itu Dia memompat dan membawa kripto karansi ke level tertinggi pada saat pertama kali setelah 1 bulan Babydose Coin dibuat teman-teman Tim Babydose Coin mengumumkan mereka akan merayakan peringatan 11 bulannya Itu dengan membakar 4 kwadral union yang tadi kita bahas teman-teman Dan disini dijelasin hari ini Babydose ulang tahun 11 bulan Pukul 7 malam IST kita akan membakar 4 kwadral union Babydose Bahwa responnya sangat luar biasa banget untuk arminya teman-teman Karena semakin melakukan pembakaran Maka artinya si Babydose Coin akan menjadi token yang langka teman-teman Selanjutnya juga mereka juga mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan pembakaran token ini Dan ini berarti bahwa lebih dari 45% dari total persediaan Babydose coin yaitu 420 kwadral union telah dibakar Pengaruh pembakaran baru ini terhadap harga memkripto tidak terlihat Tetapi ini menunjukkan bahwa tujuan dan janji para pendiri tetap dalam satu fokus teman-teman Tapi apa yang harus kita harapkan dari peringatan 1 tahun memkripto tersebut Bagi mereka memilikinya di nopet mereka harapan terbesar adalah bahwa gerakan baru akan dibuat Atau yang dikatakan dengan to the moon Pengaruh David juga itu sangat luar biasa banget Seperti halnya dilansir oleh CNBC Indonesia Dia mengatakan David bakal visu gempa Bitcoin CS AMRO lagi bulan ini Mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia ini naik 2,5% ya teman-teman Dan juga aset kripto lainnya pun ikut ya teman-teman Kayak BNB, Cardano, XRV, dan juga Solana teman-teman Namun kita lihat bahwa tantangan bagi aset kripto di bulan ini cukup sangat berat teman-teman Sebab Bank Central Amerika Serikat atau dikenal dengan Federal Reserve yaitu The Fed Itu akan menaikkan suku bunga lagi teman-teman dalam pekan ini teman-teman Dan penaikan suku bunga ini akan mengebuat Bitcoin dan DKK merosot lebih tajam Dari hal ini juga banyak analis teman-teman yang melihat Bitcoin lebih seperti aset berisiko ketimbang aset aman atau safe haven Hal tersebut terdapat dari kemorsotan sepanjang tahun ini bersama aset-aset berisiko lainnya Seperti halnya Bitcoin merosot pada tahun ini yaitu 15% Dan kita lihat juga pada indeks SNV-nya 500 yang jeblok lebih dari 13% Sebaliknya aset safe haven seperti emas itu dia naik 3% teman-teman Dan kita lihat juga bahwa saat ini The Fed ngebuat sinyal yang sangat agresif teman-teman Dalam pengatatan kebijakan moneternya Dan The Fed pada hari Kamis nanti teman-teman Itu akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point menjadi 0,75% hingga 1% teman-teman Di Amerika Serikat inflasi berdasarkan consumer price indexnya Di Amerika Serikat kini sudah menembus 8,5% Di bulan Maret lebih tinggi dari bulan sebelumnya yaitu 7,9% Nah kalau kita lihat teman-teman Babydose coin juga pembaruannya seperti apa sih kak dalam twitternya Kalau gue lihat saat ini teman-teman Babydose coin masih dalam keadaan dia melakukan sebuah penjualan yaitu di open sea Dan juga saat ini melakukan pembakaran Walaupun dia melakukan pembakaran teman-teman Tapi kita lihat saat ini Babydose coin selalu trending ya teman-teman Di business and finance Dan ini yang gue salutin ke Babydose coin Walaupun si Babydose coin dalam keadaan yang turun Apa sideway atau apapun itu Dia tetap trending teman-teman Apalagi kalau kita lihat saat ini teman-teman Babydose NFTnya Dia memiliki 10.000 item dan juga mempunyai 3,7k owner teman-teman Dan untuk perdagangannya teman-teman Ini sangat luar biasa banget Dia itu kurang lebih sekitar 628 Ethereum Dan kalau kita lihat saat ini Ethereum harganya kurang lebih sekitar 2846 dolar teman-teman Wow gila ya Untuk Ethereum ya Walaupun Bitcoin dalam keadaan yang krisis Saat ini malah Ethereum pun naik ya teman-teman Sedangkan Bitcoin malah turun teman-teman Selain itu pula teman-teman Bahwa si Babydose coin juga mentweet ETH floor dari open sea nya Yaitu kurang lebih 0,215 Ethereum teman-teman Nah kalau kita lihat saat ini teman-teman Bahwa si Babydose coin di harga 0,15 bit nya ya Ini untuk penjualan dan nilai nya yaitu 0,2 Ethereum teman-teman Dan bahkan kalau kita lihat floor price nya Yaitu yang tadi dibilang 0,2 Ethereum itu sangat luar biasa banget teman-teman Karena kurang lebih sekitar berapa nih ya 2.800 Coba kita IDR Kalau kita konversi ke Indonesia teman-teman Ethereum itu senirai 41 jutaan Artinya kalau 0,2 kurang lebih sekitar 8 jutaan ya teman-teman Untuk 1 NFT si Babydose Wow Gila yang kalau ngebeli si Babydose ini ya Cuma 1 NFT setara dengan 8 juta Keren 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 Dan bahkan teman-teman kalau kita lihat ya Untuk referensi si Babydose coin ini Keren keren semua Kayak ada King Dan juga ada Bajak Laut ya Dan juga ini ada apa ini Ada Nene-Nene gitu ya teman-teman Dan juga ada Superman ya Dan juga Ini gaya-gaya Amerika Serikat banget ya Keren sih Ada Laser Ada Gaya Anak Fang Wow Ada Malaikat ya disini ya Wow Ini referensinya keren sih Babydose Jadi kalau kita lihat dari NFT-nya teman-teman Nggak ngebosenin lah Untuk si Babydose coin Kurang lebih sekitar 192 kuadralion teman-teman Yang udah dibakar oleh si Babydose coin ya teman-teman Ini udah dead banget ya Untuk address-nya Dan bahkan untuk value-nya saat ini Si Babydose coin Kurang lebih sekitar 346 juta Dolar teman-teman 346 juta dolar ya Dan ini sangat luar biasa banget ya Bahkan kalau kita lihat disini teman-teman Untuk grafiknya Ini ada 25V 50V dan juga 75V Ini ada token balance-nya Dan ini selalu Dia Dalam keadaan naik ya teman-teman Tuh Dari turun sini naik Pembakarannya selalu naik ya teman-teman Artinya banyak juga orang yang Ngebaka Eh ngebeli Sorry Artinya banyak banget orang yang ngebeli Si Babydose coin Dan kita tau bahwa Babydose coin itu Dia juga mempunyai refleksi Dan juga ada Burn otomatis teman-teman Dan kita lihat teman-teman Bahwa holder saat ini Babydose coin Kurang lebih sekitar 1,5 juta address teman-teman Wow Atau 1,5 juta Holder Keren 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 Untuk Babydose coin Untuk officialnya Apakah ada pembaraan gak Kalau kita lihat saat ini Kita lihat bawah Oke Saat ini Babydose coin belum ada Pembaraan dari Webnya Nah kalau kita lihat teman-teman Untuk Babydose boardnya Itu adalah Roadmapnya Ini kan roadmapnya lama banget ya teman-teman Mungkin Kalau untuk adminnya nih ya Dia bisa lah untuk Memberitahukan kepada Pengembangnya Untuk merubah Babydose boardnya Agar supaya Saat orang melihat Babydose coin Di webnya itu Udah dihapus ini ya Jadi artinya Udah ada pembaruhan Roadmap terbaru teman-teman Kalau gue lihat dari Perkembangan The Feednya Ini sangat Kurang baik banget teman-teman Karena kalau kita lihat The Feed ini akan Menaikan kurang lebih Yaitu Suku bunga lagi Dalam Beberapa minggu ke depan Teman-teman Artinya adalah Akan ada penurunan Yang dimana Kita bisa melakukan Pembelian Saat penurunan tersebut Dan sekali lagi Gue ucapin terima kasih Kepada kalian Yang udah nonton Video gue sampai habis Jika ada kritik Ataupun saran Apapun itu Tentang video kali ini Kalian bisa komentar Di bawah Atau kalau gak Kalian bisa gabung Ke grup telegram gue Disitu kita bisa diskusi Apapun itu Yang terpenting adalah Coin yang berpundamental Yang bagus Gue ini sampai jumpa Di next video Dan like Jika kalian suka dengan video gue Dan dislike Jika kalian gak suka dengan Video gue Bye bye Sampai jumpa